Renjana pendekar jilid 6. Tanpa terasa P.W.E. Giyok menunduk oleh perbawasi kakek yang kering ini. Akhirnya kau datang juga kata Ang Lian Hoa sambil tertawa. Apakah kau kenal dengan Lo Chiampua ini? Ketua Kun Lun Pei, jawab P.W.E. Giyok. Boleh juga penglihatanmu, sama sekali Tian Kang Toti yang tidak bersuara, tapi dapat juga kau kenali, Puji Ang Lian Hoa. Mendadak ia berpaling dan tanya B.W.E. Subong, dia terkena racun apa? Siapa yang meracuni dia? Orang yang meracuni dia belum jelas asal-usulnya, racun yang digunakan juga belum diketahui jenisnya, untung hanya. Belum habis cerita B.W.E. Subong, mendadak Tian Kang Toti yang melompat ke samping J.P.W.E. Giyok, secepat kilat ia tutup beberapa hiat sepenting di kedua lengan anak muda itu, menyusul ia jejalkan satu biji obat ke mulutnya sambil berkata, jangan bergerak dalam waktu setengah jam. Sambil bicara ia telah menotok dua belas siat sepenting di tubuh P.W.E. Giyok, saat itu pula obat sudah ditelan anak muda itu, lalu Tian Kang Toti yang melayang kembali ke tempat duduknya. Keruan P.W.E. Giyok melenggong, begitu pula B.W.E. Subong merasa bingung, katanya, ini, ini. Memangnya kau kira racunnya sudah habis kau punahkan, kata Ang Lian Hoa. Sudah, sudah ku periksa tadi. Jika Kim Kong Chi dan Hoa Kim Tan terlambat diberikan Tian Kang Toti yang, tentu kedua tangan J.Kong Chu akan cacat untuk selamanya, kata Ang Lian Hoa pula. Tentu saja P.W.E. Giyok langsung terkesiap dan B.W.E. Subong menunduk malu oleh karena tidak menduga bahwa racun yang disangkanya sudah tuntas dihisap keluar oleh ularnya ternyata belum bersih sama sekali. Lalu bagaimana dengan orang yang kusuruh kau selidiki itu, tanya Ang Lian Hoa. Hamba sudah menanyai belasan orang, tetapi tiada seorang pun yang memperhatikan siapa yang berteriak itu, tutur B.W.E. Subong. Hanya ada seorang mengatakan bahwa dia melihat orang yang bersuara itu seperti berbaju hitam. Berbaju hitam Gumam Ang Lian Hoa dengan mengernyitkan kening. Setiap pertemuan besar di sini, orang yang berbaju hitam mulus rasanya tidak banyak, kata B.W.E. Subong. Tapi menurut penyelidikan hamba, kali ini orang berbaju hitam yang turut hadir di pertemuan ini ternyata ada ratusan orang, malahan di tengah kerumunan pengunjung di luar sidang ada pula ribuan orang berseragam hitam. Orang dua ini ternyata belum dikenal, tampaknya juga tidak lemah ilmu silatnya. Orang berseragam hitam, ribuan orang, Gumam Ang Lian Hoa. Perlahan-lahan sorot matanya beralih kepada Tian Kang Totiang, tanyanya kemudian, bagaimana pendapat Totiang terhadap kejadian ini? Racun yang tidak dikenal dan orang yang tidak dikenal, rapi benar perencanaan ini dan sukar dipecahkan, demikian ucap Tian Kang Totiang dengan suara berat. Apakah orang dua berseragam hitam ini pun anak murid Bu Kek Pei, kata Ang Lian Hoa. Umpama bukan murid Bu Kek Pei, kukira pasti juga ada hubungannya, ujar Tian Kang Totiang. Sungguh sukar untuk dipercaya bahwa tokoh dua angkatan tua yang terhormat dan disegani seperti Ji Hang Hoa, Lim Soh Koan, On Uhlao, dan lain dua dapat bertindak sekeji ini, kata Ang Lian Hoa dengan Gegetun. Nama baik mereka selama berpuluh tahun tentu bukan palsu, jika dikatakan mereka tiada niat jahat dan sesuatu intrik tertentu, jelas aku pun tidak percaya. Nama mereka memang tidak palsu, orangnya yang palsu, seru pewe giyok dengan parau. Ang Lian Hoa menggeleng, katanya, sudah kuamat amati mereka dengan teliti, jelas tiada seorang pun yang menyamar atau merias mukanya, apalagi sekalipun mereka berganti rupa dan menyamar, tentu gerak-gerik dan senyum tawa mereka tidak semirip ini. Selain itu, Tian Intaisu dan Jutun Totiang juga kenalan lama mereka, mustahil penyamaran mereka tak ketahuan. Dengan sedih pewe giyok menunduk. Apa yang diuraikan Ang Lian Hoa itu memang betul. Tidak perlu orang lain, melulu ayahnya saja, orang ini bukan saja wajahnya mirip benar dengan ayahnya, bahkan setiap gerak-gerik, setiap tutur kata dan senyum tawanya boleh dikatakan persis sama. Apabila sebelumnya dia tidak menyaksikan seng ayah meninggal di depannya, mungkin dia sendiri pun tidak percaya orang ini adalah ayahnya yang palsu. BWS Subong tidak tahan lagi, ia pun lantas menimberung, jangan dua mereka kehilangan kesadarannya dan segala tindak tanduknya berada di bawah perintah orang. Hamba ingat, puluhan tahun yang lalu di dunia kangau juga pernah terjadi peristiwa demikian. Orang yang kesadarannya terbius, gerak-gerik dan sinar matanya pasti kaku dan terlihat berbeda dengan orang normal, kata Ang Lian Hoa. Sedangkan mereka jelas kelihatan sehat dan wajar, sorot meti mereka pun jernih dan tajam, tiada tanda dua dipaksa orang atau dibius orang. Tian Kang To Tiang menengadah kemudian menghela nafas panjang, katanya, sungguh perencanaan yang rapi dan sukar dipecahkan. Hal ini memang serba aneh, kata Ang Lian Hoa pula. Jika orang dua ini dikatakan palsu, jelas dua mereka bukan palsu. Bila dikatakan mereka ini tulen, justru terjadi banyak hal dua yang aneh. Apakah mereka itu didalangi orang atau mereka sendiri mempunyai intrik tertentu, yang pasti sesudah mereka mengetuai dunia persilatan dengan kekuasaan besar, apa yang akan terjadi selanjutnya sungguh sukar dibayangkan. Sedangkan di dunia sekarang selain kita berempat tiada orang lain lagi yang menaruh curiga terhadap mereka. Setelah tertawa getir, kemudian Ang Lian Hoa menyambung pula, selama beribu tahun sejarah dunia persilatan, ku kira tiada intrik lain yang terlebih besar dan keji daripada yang kita hadapi sekarang. Air muka Tian Kang To Tiang bertambah prihatin, katanya dengan perlahan, kalau ingin membongkar rahasia ini, kuncinya terletak pada diri Ji Kong Chu ini. Ya, justru inilah, maka jiwanya setiap saat terancam bahaya, kata Ang Lian Hoa. Sebab kalau dia mati, maka, tanpa terasa BWS Subong lantas menimbrung pula, bukankah Ji Hang Hoa itu sudah mengetahui Ji Kong Chu sebagai puteranya, mana dapat membunuhnya lagi? Meski tidak dapat membunuhnya secara terang-terangan, kan dapat turun tangan secara gelap dua an ujar Ang Lian Hoa. Lalu dibuat sedemikian rupa seolah dia mati kecelakaan, dengan demikian kan segala urusan menjadi beres? Pantas, tadi pada saat ku lati dia, tidak ku lihat seorang pun yang berani menyergapnya, agaknya mereka tidak bebas turun tangan bila Ji Kong Chu didampingi seseorang, kata BWS Subong. Makanya ku bilang kalau dia hendak pergi sendirian dari sini sungguh lebih sulit daripada memanjat ke langit, kecuali mendadak Tian Kang Toti yang memotong ucapan Ang Lian Hoa, apakah kau tahu urusan apa yang paling menakutkan sekarang? Ang Lian Hoa berkerut kening, tanyanya, adakah Toti yang teringat sesuatu? Apabila hal ini terjadi, ku kira Ji Kong Chu pasti tak dapat hidup. Belum habis ucapan Tian Kang, mendadak di luar ada orang berseru, apakah Tian Kang Toti yang berada di sini? Bang Chu mengundang untuk berunding sesuatu urusan. Air muka Tian Kang Toti yang rada berubah, ucapnya dengan suara tertahan, jangan pergi dulu, tunggu sampai aku kembali, segera ia berbangkit dan melangkah keluar. Ang Lian Hoa juga berkerut kening, katanya kemudian, biasanya Tian Kang Toti yang tidak suka sembarangan bicara, apa yang dikatakannya tadi pasti ada dasarnya. Sebenarnya apa yang terpikir oleh dia? Urusan apa yang dimaksudkannya? BWS Subong menggeruk dua rambutnya yang kusut, masa itu kemudian bergumam sendiri, menakutkan, menakutkan. Apa yang terjadi memang sudah cukup menakutkan, masa masih ada urusan lain yang lebih menakutkan? Ai, Jikong Cu memang dia pandang PWE Giyok sekejap dan tidak melanjutkan, ia menunduk dan menghela nafas. Selama hidupnya sudah banyak menemui orang yang bernasib malang, tapi kalau orang dua itu dibandingkan nasib PWE Giyok sekarang, mereka masih terhitung orang dua yang mujur. PWE Giyok tersenyum pedih, katanya, ku tahu diriku sudah terdesak ke jalan buntu, untung ada orang seperti Pangcu yang sudi pula membantu aku. Biarpun mati juga aku takkan melupakan budi kebaikan Pangcu ini. Anglian Hoa hanya menggeleng-geleng saja dan tidak tahu apa yang harus dikatakan pula. Mendadak PWE Giyok berkata pula, padahal Pangcu tidak pernah kenal diriku, mengapa engkau menolong diriku dengan sepenuh hati? Setiap orang menganggap aku sudah gila, mengapa Pangcu percaya penuh padaku? Dengan sendirinya ada alasannya perlahan Anglian Hoa mengeluarkan sebuah kantong kain berwarna hijau. Kantong kain ini bersulam indah, mirip seperti dompet kaum gadis para bangsawan, siapapun tidak menyangka Anglian Pangcu, ketua kaum jembel, bisa menyimpan barang begini. Setelah membuka kantong itu, Anglian Hoa mengeluarkan secari kertas dan disodorkan kepada PWE Giyok dan berkata, coba kau lihat sendiri, apa ini? Jelas cuma secari kertas yang kemal, tetapi terlipat dengan rajin. Bahwa Anglian Hoa menyimpan sebuah kantong bersulam begitu sudah cukup aneh, dan di dalam kantong itu hanya tersimpan secari kertas kemal, hal ini lebih dua mengherankan lagi. Tanpa terasa BWE Subong ikut melongok ke depan. Ia ingin tahu apa yang terdapat pada kertas kemal itu. PWE Giyok lantas membuka lipatan kertas itu, ternyata di atasnya tertulis. J.PWE Giyok, percayai dia, bantu dia. Huruf itu tertulis rada kabur, agaknya ditulis secara tergesa-gesa dengan goresan benda tajam sebangsa jarum yang ditutulkan pada tanah liat. PWE Giyok termenung memandangi tulisan itu, katanya kemudian, Siah, siapakah yang menulis ini? Calon istrimu, jawab Anglian Hoa. Seketika air muka PWE Giyok berubah rada aneh, tapi Anglian Hoa tidak memperhatikan wajah pemuda ini. Limtai ih maksudmu. Kau kenal di atanya PWE Giyok kemudian. Anglian Hoa mengangguk, jawabnya, tiga hari yang lampau pernah kulihat dia di sekitar siang ciu. Dia berada bersama ayahnya dan Ong Ilo. Sudah lama ku kenal dia, tetapi waktu itu dia hanya memandang sekejap padaku seakan-akan sama sekali tidak kenal lagi padaku. Memangnya kalian sudah, sudah lama kenal baik tanya PWE Giyok. Tampaknya kau memang sebangsa kong cuya yang jarang keluar pintu, masa urusan Kang Ong sama sekali tidak tahu, ujar Anglian Hoa dengan tertawa. Pada usia 13 Limtai ih sudah berkelana di dunia Kang Ong, seterusnya setiap satu tahun sekali dia pasti mengeluyur keluar, bahkan telah melakukan beberapa pekerjaan yang mulia, namanya sudah cukup terkenal di dunia perselatan. Terbayang oleh PWE Giyok sorot metelim tai ih yang memperlihatkan sifatnya yang keras dan berani serta ilmu pedangnya yang cepat dan ganas itu. Terbayang pula tubuh si nona yang kelihatan lemah itu ternyata memiliki watak yang kuat, mau tak mau PWE Giyok menghela nafas gegetun, katanya. Ya, dia memang tidak sama seperti diriku, dia memang jauh lebih kuat daripadaku. Sebenarnya tai ih adalah anak perempuan yang lugu dan suka terus terang, tapi hari itu dia telah berubah sama sekali, ujar Anglian Hoa. Ku tahu dalam hal ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Maka ketika mereka beristirahat, segera ku suruh anggota Kepang di siang ciu untuk menghubungi kuasa hotel tempat mereka mondok, anggota itu ku suruh menyamar sebagai pelayan hotel. Betul juga, sekali pandang tai ih lantas mengenalinya, dia lantas mencari kesempatan dan diam dua menyerahkan kantongan kain ini kepadanya. Pantas kemarin dulu song losi dari siang ciu datang terburu-buru minta bertemu dengan Pangcu, kiranya ingin menyerahkan kantong bersulam ini kepada Pangcu, selah BWSubong. PWE Giok jadi melenggong sambil bergumam, hektometer, kiranya dia sering berkelana di dunia kangou, pantaslah pada hari kejadian itu dia tidak berada di rumah. Berubah juga air muka Anglian Hoa, cepat-cepat ia menegas, di rumahnya terjadi apa? Jangan dua mengenai ayahnya. Ya, dengan sendirinya Lim Soh Kuan yang Pangcu lihat itu juga palsu, tetapi hari itu dengan menyesal PWE Giok lalu menuturkan perubahan sikap Lim Tai Ih yang mendadak itu ketika berhadapan dengan ayahnya yang palsu, lalu ia melanjutkan ceritanya, waktu itu ku kira dia memang sengaja hendak memfitnah diriku, tak taulah kalau waktu itu dia sudah memahami betapa berbahayanya intrik musuh, ia tahu tiada pilihan lain terkecuali mengakui musuh sebagai ayah. Sedangkan diriku, meskipun sudah ku tunggu sampai sekarang, agaknya terpaksa aku pun harus menempuh jalan yang sama seperti dia. Ai, sesungguhnya dia adalah anak perempuan yang amat jardik. Ya, di antara orang dua yang ku kenal, baik lelaki maupun perempuan, bila bicara tentang kejardikan dan kegesitan bertindak menurut keadaan, mungkin tidak ada orang lain yang dapat melebihi dia, kata Ang Lian Hoa. Tapi, tapi Linsoh Koan itu jelas sudah tahu segalanya, mengapa dia tidak membunuh Tai Ih sekaligus kata Pwe Giok. Melihat gelagatnya sekarang, jelas Tai Ih telah berada di tahanan mereka, mungkin, mungkin. Ang Lian Hoa memandangi Pwe Giok dengan tertawa, katanya, anak perempuan secantik dan sepintar dia, dengan sendirinya dia mempunyai akal untuk membuat orang lain tidak dapat dan tidak tega mencelakai dia. Kukira kita tak perlu berkhawatir baginya, sebab kalau ada urusan yang tak dapat dibereskan oleh dia, maka tiada gunanya orang lain bergelisah baginya. Habis berkata Ang Lian Hoa lantas masukkan lagi kertas tadi ke dalam kantong. Pwe Giok mengira Ang Lian Hoa akan menyerahkan kantong bersulam itu kepadanya, tak tersangka Ang Lian Hoa terus menyimpan kembali kantong itu ke dalam kantong bajunya, lalu berkata pula, apabila kita dapat mengadakan kontak dengan Tai Ih, ku yakin pasti dapat mendadak ia berhenti ketika dilihatnya Tian Kang To Tiang telah kembali dengan langkah lebar. Ai, kembali ada persoalan yang memusinkan lagi, kata ketua Kun Lun Pei itu. Bwe Subong terkejut dan bertanya, urusan memusinkan apa lagi? Ji, dia sudah menunjuk diriku sebagai Hou Hoat. Pelindung, perserikatan kita ini tutur Tian Kang. Hou Hoat Pwe Giok menegas. Di samping Beng Cu, perserikatan Hang Ti ini pun harus mengangkat salah seorang ketua suatu perguruan ternama sebagai Hou Hoat, demikian Ang Lian Hoa menjelaskan. Selama ini, kalau Xiao Lin Pei menjadi Beng Cu, maka yang diangkat menjadi Hou Hoat adalah Butong Pei. Akan teapi sekali ini kalau Jutun Toheng yang diangkat menjadi Hou Hoat, tentu tindak tanduk mereka akan kurang leluasa, kata Tian Kang To Tiang dengan tersenyum kecut. Sedangkan kediamanku jauh di Kun Lun San, selamanya jarang ikut campur urusan dunia ramai, jelas orang Siji itu mempunyai maksud dan tujuan tertentu dengan mengangkat diriku sebagai Hou Hoat. Tapi juga lantaran nama To Tiang yang memang sesuai untuk menjadi Hou Hoat, ujar Ang Lian Hoa sambil tertawa. Jika tidak, kan lebih baik mereka sekalian mengangkati pahong saja yang jauh tinggal di Kuhan Gwe Asana. Sampai di sini mendadak senyuman yang menghias wajah Ang Lian Hoa lenyap seketika, dengan prihatin dia bertanya, tadi To Tiang bicara tentang urusan. Dengan sungguh dua Tian Kang menukas, urusan yang ku kuatirkan adalah kalau dua terjadi orang Siji itu menyuruh Ji Kong Chu ikut dia pulang ke rumah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, betul juga Ang Lian Hoa juga terkesiap. Bila Ji Kong Chu ikut pulang bersama dia akan berarti jatuh di dalam cengkeraman mereka dan setiap saat ada kemungkinan dia dicelakai, kata Tian Kang. Dan kalau seng ayah menyuruh anaknya sendiri ikut pulang, mana bisa si anak membangkang? Ya, bukan saja si anak tidak boleh membangkang, bahkan orang lain pun tiada hak buat bicara, siapapun tidak dapat merintanginya, ujar Ang Lian Hoa. Ai, urusan segawat ini seharusnya sudah kupikirkan jauh dua sebelumnya. BWS Subong ikut kelelisah, keluhnya, wah, lantas bagaimana, bagaimana baiknya? Urusan ini hanya ada satu jalan baik untuk menolongnya, kata Tian Kang. Betul, hanya ada satu jalan untuk menolongnya, tukas Ang Lian Hoa. Terpaksa Ji Kong Chu harus melarikan diri selekasnya, begitu bukan tanya BWS Subong. Tian Kang toti yang menggeleng. Habis bagaimana kalau tidak lari tanya BWS Subong pula dengan gelisah. Asalkan Ji Kong Chu lekas dua mengangkat seseorang sebagai guru, lalu Seng Guru minta si murid ikut pulang untuk belajar, dalam keadaan demikian meskipun ayahnya sendiri juga tak dapat menolak lagi, tutur Tian Kang dengan perlahan. Bagus, bagus sekali, Keri ini sungguh sangat bagus seru BWS Subong. Segera Ang Lian Hoa berkata dengan tertawa, Kiong Hi, selamat, Ji Kong Chu mendapatkan guru bijaksana dan Kiong Hi kepada Toti Yang yang mendapatkan murid berbakat. PWE Giok jadi melengak. Sedangkan Tian Kang toti yang berkata, Ah, mana aku sesuai menjadi guru Ji Kong Chu. Di dunia sekarang ini, kecuali Toti Yang siapa lagi yang sesuai menjadi guru Ji Kong Chu ujar Ang Lian Hoa sambil tertawa. Demi kesejahteraan dunia perselatan selanjutnya maka ku harap Toti Yang Sudi menerimanya. Akhirnya PWE Giok berlutut dan menyembah. Pada saat itu juga di luar kemah ada orang berseru memanggil. Ji PWE Giok, Ji Kong Chu diharap keluar. Bang Chu ingin bicara denganmu. Ang Lian Hoa memandang PWE Giok sekejap, ucapnya perlahan, Nah, apa kataku? Setiap gerak-gerikmu senantiasa diawasi orang, kemanapun kau pergi pasti sudah diketahui. BWE Subong melenggong juga, kaki dan tangan terasa dingin dan hampir saja tidak bisa bergerak. Di luar kemah tampak api unggun menyala di mana-mana, Suasa nari yang gembira, beribu orang duduk mengelilingi api unggung di bawah bintang dua yang bertaburan memenuhi langit, Silir angin malam membawa harum arak. Kehidupan manusia seyogianya penuh diliputi gembira dan bahagia. Akan tetapi Ji PWE Giok berjalan dengan kepala tertunduk, hati pun pedih dan getir. Saat ini dia seolah-olah berubah menjadi sebuah boneka, segala urusan harus patuh kepada perintah dan didalangi orang lain. Terdengar di sana-sini orang sama menyapa, Anglian Pangcu, silakan mampir dulu dan marilah minum tiga cawan. Ada juga yang menegur BWE Subong, Hai Bosubang, tampaknya kau masih sibuk selalu. Apakah kau sudah pantang minum arak? Selain itu ada pula yang berseru heran, Hi, bukankah itu Ji Kong Chu? Di tengah sorak gembira itu, seorang pemuda baju hitam melangkah tiba dengan cepat dan memberi hormat. Katanya, saat ini Beng Chu sedang menunggu di perkemahan Si Olin Pei. Berturut-turut tujuh kali Si Olin Pei menjabat Beng Chu, tetapi perkemahannya juga tiada bedanya dengan pihak lain, hanya beberapa meter di sekeliling perkemahannya tiada orang berani bergerombol. Hormat orang terhadap Tian In juga tidak berkurang lantaran sekali ini dia tidak terpilih lagi sebagai Beng Chu. Saat ini di depan perkemahan Si Olin Pei tiada seorang pun, cuma di balik kemah yang gelap sana samar dua seperti ada bayangan orang berkelebat. Baru saja mereka sampai di depan kemah, di dalam Tian In Tai Su sudah lantas menegur dengan tertawa, jangan dua Ang Lian Pang Chu juga ikut datang. Kesaktian Tai Su sungguh luar biasa, seakan dua dapat melihat dari tempat yang jauh, puji Ang Lian Hoa dengan tertawa. Terlihatlah orang yang disebut Ji Hang Ho itu duduk berhadapan dengan Tian In Tai Su dan sedang minum, Lim Soh Koan, Ong Ulau dan lain dua ternyata tidak ikut serta di situ. Di dalam kemah asap dupa wangi semerbat, masuk di sini rasanya seakan-akan masuk di suatu dunia lain lagi. Sesudah beramah tamah dan duduk, pandangan Ji Hang Ho kemudian beralih ke arah Ji Pwe Giok yang berdiri tertunduk di samping sana. Dengan senyum kasih sayang seorang ayah ia berkata, Anak Giok, apakah badanmu terasa lebih enak? Terima kasih atas perhatian ayah, jawab Pwe Giok dengan hormat. Biasanya kau jarang keluar rumah, tidak tandukmu selanjutnya hendaklah hati-hati dan prihatin agar tidak menjadi buah tertawaan kaum ciampu dunia kangong, kata Ji Hang Ho pula. Pwe Giok mengiakan Sam Lil menunduk. Yang satu memberi petuah dan yang lain mengiakan dengan hormat. Tampaknya seperti benar dua seorang ayah yang kering dengan seorang anak yang amat berdakti. Siapa yang menduga bahwa keduanya sesungguhnya sedang bermain sandiwara? Sudah jelas Pwe Giok mengetahui orang di depan ini adalah musuhnya, hatinya sangat sakit, namun lahirnya dia justru harus berlagak hormat dan menganggap orang sebagai ayahnya. Sebaliknya Ji Hang Ho juga tahu bahwa pemuda di depannya ini bukanlah anaknya, dalam hati ia pun ingin sekali hantam mampuskan Ji Pwe Giok. Tapi lahirnya dia harus berlagak kasih sayang kepada seorang anak. Ang Lian Hoa dapat mengikuti semua ini dari samping, di dalam hati pak keruan rasanya, entah duka, entah marah, atau merasa geli. Sejak berumur tuju Ang Lian Hoa sudah terjun di dunia Kang Ou, adegan ramai apapun pernah dilihatnya. Tapi permainan sandiwara yang serba konyol ini sungguh belum pernah ditemuinya. Kalau orang di luar garis saja demikian perasaannya, apalagi orang yang bersangkutan seperti Ji Pwe Giok, tentu saja sukar untuk diceritakan. Begitulah Tian Intai Sulantas berkata pula sambil tersenyum, Ji Kong Cu kelihatan halus di luar, tapi keras di dalam, di tengah ketenangan jelas kelihatan kecerdasannya, sungguh bakat yang sukar dicari. Bila mana tidak keliru pandanganku, hasil yang akan dicapai Ji Kong Cu di kemudian hari pasti akan di atas Beng Cu sendiri. Segera Ang Lian Hoa berkeplok tertawa, serunya, hendaklah Tai Su dan Beng Cu maklum, kecuali mempunyai seorang ayah termashur, kini Ji Kong Cu sudah mempunyai seorang guru ternama pula. Oh, guru ternama Ji Hang Hoa seperti melengak. Tian Kang To Ti yang lantas mendukas, berhubung melihat putera Anda mempunyai bakat tinggi dan sukar dicari, hatiku jadi tergerak dan secara sembrono telah menerima putera Anda sebagai murid. Untuk ini diharap Beng Cu suka memberi maaf atas kelancanganku. Ang Lian Hoa tertawa dan menambahkan, Ji Kong Cu akan merangkap keunggulan kedua keluarga Bukek dan Kun Lun, kelak pasti akan memancarkan sinar gilang gemilang bagi dunia perselatan umumnya. Ku yakin Beng Cu pasti akan kegirangan, masa menyalahkan Totiang malah? Ini, ini memang harus berterima kasih kepada Totiang, jawab Ji Hang Hoa. Meski tampaknya tersenyum tapi senyuman kecut atau lebih tepat dikatakan menyengir. Besok juga kami akan berangkat pulang ke Kun Lun San, putera Anda. Belum habis ucapan Tian Kang Totiang, segera Ang Lian Hoa telah menyambung sambil tertawa, dengan sendirinya Ji Kong Cu harus ikut pergi bersama Totiang. Tentu saja Beng Cu tidak perlu khawatir, Kung Fu Kun Lun Pe sudah termaskur, bisa selekasnya belajarkan lebih baik. Apalagi Beng Cu baru mulai menjabat tugas berat, tentu banyak pekerjaan dan tidak sempat memikirkan pelajaran Ji Kong Cu. Lalu ia tarik tangan Ji Pwe Giok, katanya pula dengan tertawa, besok juga kau akan ikut Totiang ke Kun Lun dan harus belajar dengan giat, jangan harap lagi ada tempo senggang dan pesiar seperti sekarang ini, andaikan bertemu lagi kelak sedikitnya juga tiga atau lima tahun pula. Mumpung masih berkumpul sekarang, marilah kita pergi minum sepuasnya sebelum berpisah. Habis berkata Ang Lian Hoa Lantas menarik Pwe Giok dan diajak pergi. Ji Hang Hoa jadi melenggong dan tak dapat bersuara. Dengan tersenyum Tian Intai Sulantas berkata, Putra Anda dapat bertawan dengan Ang Lian Pang Cu, rejekinya sungguh tidak kecil. Ya, sungguh beruntung ucap Ji Hang Hoa Sembari menenggak teh untuk menutupi rasa canggungnya. Esok paginya, baru saja remang dua di ufuk timur, namun sebagian besar para ksatria masih bergelak tertawa dengan muka merah karena terlampau banyak menenggak arak, ada sebagian lagi yang tidak dapat tertawa dan sudah roboh tertidur lelap. Hanya anak murid Kun Lun Pei saja, baik mabuk ataupun tidak, saat ini dengan khidmat sama berdiri di depan perkemahan untuk mengantar keberangkatan Seng Ketua. Di dalam kemah Ji Pwe Giok sedang menyembah kepada Seng Ayah sebagai tanda mohon diri. Berulang-ulang Ji Hang Hoa memberi pesan, kembali keduanya lagi bermain sandiwara kasih sayang antara ayah dan anak. Habis itu delapan tojin muda berbaju ungu mengiringi Tian Kang To Tiang dan Ji Pwe Giok melangkah keluar kemah. Di luar tidak ada kereta atau kuda. Dari Kun Lun San Ke Hong Chiu, jarak ribuan li itu ternyata ditempuh kawanan tojin Kun Lun Pei dengan berjalan kaki. Ang Lian Hoa memegangi tangan Ji Pwe Giok, ucapnya dengan tersenyum, Selamat jalan, jangan lupa kepada kakakmu yang rudin ini. Aku, Chai He. Si Ote, saking terharunya Pwe Giok tidak tahu kera bagaimana harus berucap, suaranya menjadi tersendat-sendat dan air matu berlinang-linang, akhirnya ia cuma tertunduk belaka. Sekonyong dua seorang mendekatinya dan berkata dengan tertawa, Anak Giok, perpisahan ini kukira akan makan waktu cukup lama, apakah kau tidak ingin bertemu dulu dengan T.I.I. Cepat Pwe Giok menengadah, dilihatnya Lim Soh Kuan yang berdiri di depannya. Pagi dua masih diliputi kabut yang tipis, samar dua di sana berdiri bayangan seorang dengan kerlingan metu sayu, siapa lagi di akalau bukan Lim T.I.I. Melihat bayangan si Nona yang lembut, teringat perpisahan ini entah kapan baru dapat bertemu kembali, seketika Pwe Giok jadi terkesima. Memandangi mereka, Ang Lian Hoa sendiri juga tertegun. Tiba-tiba terdengar Tian Kang Toh Tiang membentak perlahan, kehidupan di pegunungan selalu sunyi, perasaan laki-perempuan janganlah ditumbuhkan. Hayolah segera tangan Pwe Giok ditariknya terus melangkah pergi. Lim T.I.I. masih berdiri di sana dan memandangnya dengan sayu, pada matanya yang jernih itu entah sejak kapan sudah mengembeng air mata. Melihat kepergian kekasih dan tidak dapat berbicara sepatah dua, apakah hatimu tidak merasa sedih? Demikian tiba dua suara seorang senyaring genta menegur dengan tertawa genit disertai bau harum semerbak terbawa angin. Tayih tidak berpaling, sebab pungih lo dan sebun bukut telah tiba pula di sampingnya. Dengan sorot metel, tajam dan kering kedua orang itu berkata, Tayih, hayolah pergi. Suara nyaring merdu tadi berkata pula dengan tertawa, perempuan berbicara dengan perempuan juga dilarang oleh kalian kaum lelaki. Dengan suara beratong, Ihloi menjawab, selama ini bukut tel tiada hubungan apapun dengan murid toho apang. Dulu tidak ada, sekarang kan sudah ada, ujar suara genit itu. Lim Tayih hanya berdiri dalam saja, rambutnya bergerak dua ditiup angin. Sesosok bayangan lemah gemulai tahu dua melayang tiba di depannya dengan baju tipis berkibar laksana Dewi Kayangan. Meski sama dua perempuan, mabuk juga Tayih melihat sepasang metel orang yang baru muncul ini, sungguh sama sekali tak tersangka olehnya bahwa ketua pekko apang yang termasur itu ternyata sedemikian cantiknya. Berbareng Ong Ulo dan sebun bukut hendak menghadang di depan Lim Tayih, tapi mendadak bau harum menusuk hidung, sekonyong dua kain tipis seperti kabut menyampuk tiba, tanpa terasa Ong Ulo berdua melompat mundur lagi.